Intro Halo smart people, kembali lagi di seri Digilog bersama aku, Chandra Sugama, host dari Digilog di episode kali ini. Setelah di beberapa episode Digilog sebelumnya, sempat dibahas tentang apa itu Artificial Intelligence dan bagaimana kegunaannya. Di episode kali ini, kita bakalan membahas tentang fenomena sosial yang muncul dan katanya AI sendiri menjadi salah satu penyebabnya. Hmm, apa iya? Secara umum sendiri, AI sering diartikan sebagai sebuah sistem kecerdasan buatan yang ditanamkan pada mesin dan digadang-gadang memiliki kemampuan menjadi simulasi kecerdasan manusia. Katanya sih, AI bisa mengoperasikan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia, dimulai dari hal yang sederhana seperti mengoperasikan atau melakukan tugas administratif hingga menganalisi suatu pola dan memprediksi suatu tren. Smart people tahu nggak sih, AI itu ada banyak banget jenisnya yang bisa dibedakan berdasarkan fungsi dan kemampuannya. Beberapa contoh AI dan turunannya yang paling sering kita gunain, misalnya ada Nero AI atau yang biasa disebut dengan Weak AI. Contohnya nih, ada asisten suara seperti Siri, Alexa, atau Google Assistant. Selain itu ada juga Natural Language Processing atau NLP yang mengajarkan komputer untuk bisa memahami, menginterpretasikan, dan menghasilkan bahasa manusia. Misalnya chatbot, seperti yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan layanan pelanggan, atau sistem penerjemah seperti Google Translate. Selain yang aku sebutin tadi, masih ada banyak banget AI yang bisa kita temuin di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada chat GPT yang mengkombinasikan NLP dan juga Machine Learning. Smart people udah pada denger belum sih fenomena Tech Winter belakangan ini? Buat yang belum tahu, Tech Winter sering banget dianggap sebagai masa yang sulit bagi startup atau perusahaan teknologi rintisan. Nah, salah satu ciri-cirinya bisa dilihat dari banyaknya perusahaan yang melakukan layoff besar-besaran ke karyawannya. Parah-parahnya, perusahaan yang struggling bisa-bisa berujung pelit atau bangkrut. Nah, fenomena ini sendiri gak hanya berdampak pada perusahaan berskala kecil hingga medium saja. Bahkan terjadi juga di perusahaan-perusahaan yang sering disebut sebagai giant companies. Berdasarkan situs pencatatan karyawan yang terdampak layoff, layoffs.fyi, tahun 2023 sendiri terdapat 745 perusahaan yang melakukan layoff dengan lebih dari 200 ribu karyawan yang terdampak secara total. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah sekitar 160 ribu karyawan yang terdampak. Kalau di Indonesia sendiri, hingga bulan April 2023 tercatat sebanyak 6.364 karyawan yang terdampak layoff dari perusahaan teknologi atau startup. Banyak yang bilang sih kalau salah satu penyebabnya adalah transformasi perusahaan yang mau membuat pengeluarannya lebih efisien dan juga mengurangi tenaga manusia, serta menerapkan AI sebagai gantinya. Kalau berdasarkan laporan dari Gartner nih, di tahun 2019 sendiri, sudah terdapat 37% perusahaan yang mengadopsi AI. Sebagian menimplementasikan AI untuk memaksimalkan aktivitas-aktivitas back-endnya, dan juga mengumpulkan data serta mengolahnya untuk kepentingan perusahaannya. Sedangkan sebagian lainnya mulai menggunakan AI untuk meningkatkan pelayanannya terhadap customer. Walaupun AI sering dinilai memiliki banyak kelebihannya serta kecepatan dan juga efisiensi, serta kemampuannya dalam menghandle data yang cukup kompleks, emang benar kalau misalnya manusia bisa dengan mudah digantikan oleh AI. Dalam mawansaran dengan BBC, Direktur dari Future of Work di University of Oxford menyatakan bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Hal ini juga disepakati oleh Ketua Indonesia AI Society yang dalam diskusi TikTok ke-15 mengatakan bahwa AI belum tentu sepenuhnya dapat menggantikan sumber daya manusia. Yang jelas di Smart People, AI tentunya memiliki banyak keterbatasan yang membuatnya tidak bisa dengan undang menggantikan manusia. Beberapa di antaranya seperti aspek kreativitas, keterbatasan pemahaman, kurangnya emotional intelligence, serta ketidakmampuan dalam mengambil keputusan dan juga tingginya ancaman serangan cyber, membuat AI menjadi sulit untuk dapat menggantikan manusia. Karena pada dasarnya, pengoperasian dan pemanfaatan AI sendiri sangatlah tergantung pada manusia itu sendiri loh Smart People. Yang terpenting nih, masih banyak aspek humanis yang tidak dapat tergantikan oleh AI. Kalau menurut Satya Nadella, CEO dari Microsoft, manusia memiliki kemampuan dalam menentukan sesuatu yang tidak akan tergantikan, tetapi malah akan meningkat dengan bantuan dari teknologi itu sendiri. Selain itu, ada figur lain seperti Kai Fuli, seorang AI expert, juga mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memahami, peduli, berempati yang tidak dimiliki oleh AI. Nah, jadi Smart People, nggak perlu khawatirkan kalau AI bakal mengambil pekerjaan kamu, karena masih banyak banget aspek yang kita miliki sebagai manusia tapi tidak dimiliki oleh AI. Sekian di jelok kelima kali ini, kalau misalnya kau punya pendapat, jangan lupa komen ya. Sampai jumpa di jelok episode selanjutnya.